Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Islam Bandung serta Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia bertajuk pengembangan desa wisata halal digelar di Kampung Kolecer, Desa Cisayong, Kejamatan Cisayong, Kabupaten Tasik, Malaya. Konsep wisata halal yang dimaksud yakni tempat wisata yang menyediakan fasilitas musola, makan halal, bersih serta nyaman bagi para pengunjung. Potensi pariwisata halal di wilayah Jawa Barat termasuk di Kabupaten Tasik, Malaya sangatlah besar. Namun hal tersebut belum sepenuhnya tergali, lantaran terkendala aspek komunikasi dan koordinasi sehingga implementasi kebijakan pengembangan menjadi tersendah. Untuk itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Prof. Ati Rahmati dibantu jajaran dosen UNISBA serta Guru Besar Komunikasi dan Politik Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Karim Suryadi menggelar pengabdian kegiatan masyarakat terkait pengembangan desa wisata halal. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Kolecer, Desa Cisayong, Kejamatan Cisayong, Kabupaten Tasik, Malaya pada kamis pagi. Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi sekaligus Ketua PKM Pengembangan Desa Wisata Halal Prof. Ati menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian penelitian yang sudah dilakukan selama 3 tahun. Pengabdian ini dilakukan melalui riset di mana hasilnya menunjukkan desa wisata halal sedang menjadi tren di dunia dan memiliki peluang yang menjanjikan. Pihaknya berinovasi memadukan konsep desa wisata dengan pariwisata halal. Untuk mencapai desa wisata halal harus melalui beberapa tahapan serta standarisasi seperti keberadaan musola hingga ketersediaan makanan halal. Jadi kami ini memadukan antara desa wisata, konsep desa wisata dan pariwisata halal. Maka dikenalkanlah satu inovasinya itu adalah konsep desa wisata halal. Itu mengapa? Ada yang bilang, ah di Jawa Barat itu kan sudah pada Islam semua, sudah halal lah, nggak usah gitu. Oh tidak, ternyata itu ketika kita akan meningkatkan posisi menjadi desa wisata mungkin dari mulai yang embryo, ada yang berkembang, ada yang maju sampai pada mandiri. Nah itu untuk konsep desa wisatanya. Dan kalau konsep wisata halal itu mulai daripada need to have ya. Jadi artinya standar-standar kebutuhan muslim itu terpenuhi. Seperti misalnya ada musola, ada makanan halal. Tapi kemudian lebih jauh lagi itu ketika kita memiliki good to have. Sampai tadi betul-betul mereka muslim datang ke sini itu merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak ragu-ragu akan berbagai fasilitas wisata yang disediakan oleh desa tersebut. Sementara itu pakar komunikasi politik guru besar UPI Profesor Karim Suryadi mengatakan, desa wisata halal tidak hanya menyasar wisatawan muslim, tetapi bisa menjadi rujukan wisata non-muslim. Sejatinya konsep label halal sendiri identik dengan kebersihan serta kesehatan, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung tempat wisata. Dan di zaman yang global ini, kampung-kampung itu justru menjadi tempat, menjadi destinasi yang dicari oleh orang asing, sehingga kita harus lebih aware, harus lebih sensitif tentang kehalalan ini, karena yang datang bukan hanya orang Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, yang datang bukan hanya orang muslim. Yang ketiga, halal ini bukan hanya menjadi rujukan orang muslim, Tapi bagi non-muslim menjadi rujukan karena halal terkait dengan kesehatan, terkait dengan gaya hidup, terkait dengan tren. Jadi itulah sebabnya mengapa konsep halal sekarang menjadi penting, karena tidak lagi terbatas pada syarat sahnya sholat, batal haramnya ibadah, tetapi lebih kepada pilihan bahasa yang lebih universal. Jadi halal sekarang menjadi moralitas, yang bukan hanya berlaku bagi muslim, tetapi bagi mereka yang melakukan perjalanan lintas negara, lintas budaya, karena apa? Karena sekali lagi halal tidak lagi hanya dimanai sebagai terminologi fikih, ya, bagi orang muslim itu, tapi dianggap sebagai gaya hidup yang sehat, yang aman, dan dicari. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Desa Cisayong Yudi Cahyudin mengungkapkan, PKM pengembangan desa wisata halal khususnya di Desa Cisayong dinilai sangat tepat. Yudi berharap kegiatan tersebut tidak hanya diterapkan di Desa Cisayong, akan tetapi dilakukan di beberapa desa lainnya, yang concern terhadap pengembangan desa wisata. Pengembangan pengolahan desa wisata halal ini, ini 419 diterapkan di ramah desa. Di desa-desa yang punya potensi pengolahan wisata, saya rasa berarti penting. Mudah-mudahan agenda ini, tidak hanya untuk Desa Cisayong, tapi agenda ini bisa berjalan di desa-desa yang memang hari ini, konsen prioritas pengolahan desa atau pengembangan desa di desa. Yudi sangat mendukung program desa wisata halal, dan mengaku banyak mendapat masukan dari materi yang disampaikan dalam PKM tersebut. Masukan tersebut nantinya akan diterapkan di Desa Cisayong, khususnya di Kampung Kolece. Rifki SaebaniradarTV melaporkan.